Kemudian ke-6 dari heuristic evaluation adalah recognition rather than recall. Yang dimaksud dengan recognition adalah di mana sebuah UI ketika ditampilkan di layar, kita langsung mengenali fungsinya untuk apa. Atau paling jelas lagi, yang lebih baik lagi, kita bisa tahu harus ngapain untuk menyelesaikan tugas yang saya punya saat ini. Misalkan aplikasi Photoshop, di mana saya harus memberikan efek warna hitam putih pada sebuah foto. Waktu saya membuka Photoshop, saya mengetahui prosesnya adalah kita harus membuka fotonya dulu. Dan saya mengenali caranya membuka foto, ada file lalu pen, kemudian ada edit image untuk mengganti filter warna dan sebagainya. Di sini saya mengenali tombol-tombol menu-menu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ini recognition lebih baik daripada recall. Recall itu di mana ketika kita melihat sebuah tampilan, kita harus mengingat-ingat lagi apa yang harus saya lakukan. Jadi kita menggali-gali dari ingatan memori kita, apa yang harus saya lakukan dengan aplikasi ini, gimana caranya, dan seterusnya. Hati-hati dengan interface atau aplikasi yang orang jarang pakai. Yang makanya cuma satu kali, dua kali, kemudian dalam jangka waktu lama, dipakai lagi, dan seterusnya. Saya kasih contoh yang paling gampang dan paling mendekati. Website perwalian, ya. Website perwalian informatika atau teknik ubaya. Itu adalah website yang hanya dipakai satu semester satu kali, ya, di awal semester, atau satu tahun dua kali kita pakai. Artinya kita login di website tersebut, menggunakan fitur dalam website tersebut, hanya dua kali dalam setahun. Oke, jadi bagaimana caranya mengubah atau meredesign user interface website tersebut agar lebih recognition daripada recalling. Oke, cara yang pertama adalah tentu saja kita memberikan berbagai macam informasi yang visible, ya, di layar, kemudian instruksinya harus jelas, supaya kita demudahkan, ya. Karena apa? Kita hanya akses jarang-jarang, ya. Jadi waktu kita buka lagi, kita langsung bisa mengenali, mengetahui, apa namanya, langsung record, ya, apa yang harus saya lakukan. Oke, recognition daripada recall. Contoh recall adalah waktu Anda harus login ke suatu platform, di mana Anda harus menjadikan username dan password. Dan platform yang Anda login ini ada banyak, ya, bisa jadi platform social media atau email dan sebagainya. Dan tentunya setiap platform Anda bisa memiliki username dan password yang berbeda-beda. Di sini yang kita lakukan adalah kita recalling. Oke, kita recalling mengingat-ingat password dan username saya apa. Nah, ini contoh recall. Contoh recognition adalah, salah satunya adalah Bing, ya, search engine Bing ini. Ada satu menu namanya search history. Search history ini menampilkan hasil pencarian Anda, history pencarian Anda. Dan frequent searches artinya kata kunci yang sering Anda cari, ya, menggunakan aplikasi Blink. Nah, ini contoh yang good kenapa kalau saya klik search history, saya mengenali. Oh, tempoh hari saya cari tentang ini. Oh, tempoh hari saya cari tentang begini, ya. Dan saya memang menyukai free cycle, misalkan. Sehingga saya, kata kunci ini muncul pertama. Oke, kemudian, ini contoh yang buruk, ya. Ini contoh aplikasi semacam Outlook, ya, mailbox namanya untuk Mac, ya. Ada icon-icon yang kita susah, ya. Kita tidak recordnya sama sekali. Kita harus mengingat, harus mencari tahu ini fungsinya buat apa. Oke, fungsi jam ini untuk apa, fungsi kotak ini untuk apa, tanda centang, tanda silang ini apa, ya. Entah cancel, delete, atau apa. Ya, ini tidak jelas. Oke, akan lebih baik kalau di bawah, ya, di bawah masing-masing ada label. Oke, label yang menjelaskan fungsi dari tombol tersebut. Dan hati-hati terhadap aplikasi yang sangat mengandalkan gesture. Gesture finger. Terutama aplikasi smartphone, misalkan swipe kiri, swipe atas, double dab, apa namanya, pinching, dan seterusnya. Jangan membuat aplikasi yang harus, user harus mengandalkan gesture. Kenapa? Karena bisa jadi, user harus belajar ini di awal, ya, di awal sekali tutorial pertama. Dan dalam jangka waktu yang lama, user tidak membuka aplikasi ini lagi, lalu mengakses aplikasi ini, dia lupa semua gesture-nya. Oke, dan aplikasinya terambat. Nah, dihati-hati dengan ini. Oke. Nah, bagaimana cara membuat aplik UI yang recognize rather than record? Paling gampang adalah, contoh, Anda kasih label yang jelas, ya, serta kondisi yang berbeda untuk berbagai macam status. Paling jelas adalah tombol, kalau enable, bisa kelihatan kalau tombol itu bisa di-click dan kita bisa gray out untuk menyatakan bahwa tombol tersebut tidak bisa di-click. Oke, atau Anda bisa gunakan warna abu-abu, ya, untuk tombol yang borderless. Kemudian, use border to separate meaningful grouping. Jadi, Anda punya berbagai macam tombol atau berbagai macam menu agar menjelaskan urutannya, penggrupan secara logis, Anda bisa pisahkan dengan separator. Nah, simple saja, bisa berubah tepian atau garis vertikal, sorry, garis horizontal yang menisahkan dua grup ini. Oke. Whenever possible, allow user to choose from a list option rather than type an entry. Contoh, sih, saya harus mengisikan sebuah form kota, ya, daripada user mengetik. In fact, Anda rajikan combo box. Combo box modern, macam-macam bentuknya, ya, bisa berubah combo box seperti ini, ini classic, ya, atau ada cut text field di sini, text field, di mana user tetap mengetik. Namun, ada auto-suggestion, ya, contoh saya ketik su, su, gitu, ya, akan muncul banyak sekali suggestion. Oke, sorry. Oke. Kemudian, use mostover to explain functions, ya, jadi kalau kita mostover, sesuatu yang unfamiliar bagi kita, akan muncul semacam help-nya di sana. Untuk aplikasi yang kompleks, Anda bisa membuat yang namanya sitemap, oke. Sitemap untuk menyajikan urutan-urutan menu, lokasi-lokasi menu dari website kita, ya, untuk website yang kompleks. Itu yang Anda butuhkan untuk membuat UI yang recognition rather than recall. Selalu provide label, help message, kemudian tombol dan aksi harus similar, harus match, ya, dan seterusnya. Kemudian, yang ketujuh adalah flexibility and efficiency of use, oke. Jadi, pengguna aplikasi Anda itu ada dua jenis, ya, newbie user, atau orang yang baru parah lama kali pakai, atau orang yang tidak terbiasa dengan kecanggihan gadget, dengan kecanggihan smartphone, ya. Jadi, orang yang dinamakan dengan user baru, newbie user, amatir atau pemula. Dan yang kedua adalah jenis user yang expert, user yang sering menghadapi aplikasi sejenis, user yang sering sekali menggunakan aplikasi yang lainnya sejenis dengan aplikasi Anda. Ini adalah user expert. Nah, ekspektasi user expert adalah bekerja dengan cepat dan efisien terhadap aplikasi Anda. Sehingga user jenis ini harus diberikan suatu fleksibilitas, Anda harus menawarkan suatu fleksibilitas pada user ini agar bisa bekerja dengan lebih cepat, dengan efisien, ya. Terutama untuk aksi-aksi yang sering dia lakukan terhadap aplikasi Anda, oke. Nah, paling gampang contoh yang saya kasih ini, ya. Anda tahu Ctrl-C dan Ctrl-V. Ini dua pasangan yang tak terpisahkan setelah Romeo dan Juliet, ya. Gunanya untuk meng-copy paste content, context text, ya, dari satu tempat di paste ke tempat yang lain. Cara meng-copy paste context, text, itu ada macam-macam. Anda bisa pakai keyboard shortcut, Ctrl-C, Ctrl-V. Atau Anda bisa pakai menu contextual, misalkan klik kanan pada text-nya, pilih copy, lalu Anda klik kanan di tempat yang di tujuh, pilih paste. Oke. Kalau di smartphone Anda bisa tap lama, lalu baru muncul menu, pop-up menunya copy, ya. Atau juga bisa menggunakan menu edit kalau di desktop, lalu pilih copy, lalu edit paste. Artinya apa, teman-teman? Jadi, sistem Anda memberikan berbagai macam fleksibilitas, terserah user mau pakai emana. Oke. User pemula mungkin lebih cenderung menyukai edit copy, edit paste, atau klik kanan copy, klik kanan paste. Mungkin yang expert, yang sudah terbiasa menggunakan komputer, Ctrl-C, Ctrl-V, lebih cepat dan efisien. Oke. Itu yang bernama, ya. Salah satu aplikasi yang di mana Anda harus menguasai shortcut supaya bisa bekerja lebih efisien dan lebih enak, itu adalah aplikasi yang berhubungan dengan design. Photoshop, Illustrator, InDesign, 3D Max, Blender, dan sebagainya. Anda wajib menguasai shortcut. Oke. Shortcut-shortcut ini banyak sekali. Jadi, ya, pertama kali menggunakan tidak mungkin kita menghafalkan semua. Dan aplikasi Anda jangan mengharuskan user untuk menghafalkan shortcut. Oke. Tapi Anda berikan user kefleksibilan untuk menggunakan shortcut ataupun menggunakan caranya dia sendiri. Oke. Nah. Untuk yang lain, misalkan contoh Instagram, ada cara cepat untuk, misalkan, ya, nge-like photo, ya. Instead, klik the heart icon, instead klik di sini, Anda bisa double tap gambarnya untuk nge-like photo. Itu cara cepat untuk nge-like photo. Oke. Daripada mengklik tombol hati di sini. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Make frequently used item the first choice in list, ya. Jadi, misalkan ini Anda lihat contoh memilih mata uang, ya. Di mana mata uang yang paling sering dipilih oleh user adalah US dollar, maka dia menjadi pilihan atas. Jadi, urutannya bukan alfabet A sampai set, melainkan diurutkan, pertamanya diurutkan dari mata uang yang populer. Hal yang sama juga berlaku untuk memilih negara atau kota, ya. Di mana, sebagian besar user yang mengakses website ini adalah orang Amerika, misalkan, ya, atau orang Indonesia. Maka pilihannya ditaruh di atas. Ini untuk mempercepat, membuat orang lebih bekerja dengan lebih cepat. Terutama kalau aktivitas ini seringkali dilakukan. Oke, provide bookmarks or favorite list for frequently used choice, ya. Jadi, ada bookmark untuk membookmark atau menjalankan aplikasi, menjalankan aktivitas yang sama, favorite list. Kalau di Photoshop ada yang namanya perintah bulk action atau makro, kalau di Excel, yang digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas yang sama berulang-ulang dengan cepat. Untuk expert user, ya. Sedangkan mungkin orang yang tidak expert, newbie, mungkin tidak mengetahui itu dan mengejarkan dengan cara manual. Oke. How to fill whenever possible. Ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi, kalau ada form, otomatis diisi, ya. Daripada harus mengetik perulang-ulang. Oke. Bagian ke-8 dari Heuristic Evaluations adalah Aesthetic and Minimalist Design. Oke. Jadi, yang dimaksud dengannya adalah Anda fokus terhadap konten ketimbang mendekorasi, ya. Konten lebih nomor 1 daripada dekorasi. Oke. Saya kasih contoh beberapa, ya. Jadi, usahakan agar layar yang Anda punya, itu punya fungsi yang jelas, ya. Punya fungsi yang jelas. Jangan meletakkan gambar yang hanya untuk mempercantik. Ya, tidak ada koneksi dengan kontennya. Tidak ada hubungan dengan kontennya. Fokus terhadap konten yang mau disampaikan di setiap halamannya. Oke. Buatlah icon secara visual dan distinct, ya. Orang bisa langsung mengenali icon itu, ya. Daripada mikir dulu ini icon gunanya untuk apa, gitu ya. Jadi, untuk icon-icon yang sudah orang familiar, Anda tidak perlu label. Tapi untuk icon yang mungkin baru, orang nggak kenal, belum familiar, Anda bisa kasih label di bagian bawah icon tersebut. Oke. Kemudian, Anda bisa menyembunyikan menu-menu yang lebih dalam, ya. Lebih lengkap, disembunyikan di dalam submenu lain. Tujuannya supaya tidak membanjiri layar dengan berbagai macam informasi. Ingat? Setiap informasi akan membuat layar Anda penuh, ya. Layar Anda penuh sehingga setiap detail informasi ditampilkan membuat user harus mengeluarkan ekstra tenaga, ekstra cognition skills-nya untuk memahami apa yang terjadi di layar itu. Oke. Jadi, tampilkan informasi yang penting yang berhubungan dengan user. Oke. Sembunyikan informasi yang tidak penting di tempat lain. Atau Anda letakkan di tempat lain melalui submenu dan seterusnya. Jangan menyajikan semua informasi di layar, karena itu nggak bagus, ya, untuk sisi cognition dari user tersebut. Oke. Yang ke sembilan adalah help with errors. Error message harus jelas, kata-katanya harus jelas, dan tidak mengundang interpretasi yang berbeda, ya. Gunakan bahasa yang terhana, ya, tanpa ada jargon-jargon teknikal di dalamnya. Dan sebaiknya, kalau ada error message yang muncul, Anda tunjukkan di mana letak error-nya, dan tampilkan solusinya, ya, mensuggest solusinya. Oke. Ada beberapa contoh. Nih, misalkan form validations. Saya pencet tombol next, lalu muncul berbagai macam error yang Anda lihat di sini. Errornya cukup generic, ya, cukup jelas. This field is required. Ya, artinya apa? Harus diisi. Ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan, harus diisi. Harus diisi. Contoh yang buruk adalah, Waktu Anda pencet next, ada message book tampil di atas, tulisannya kayak begini. Nama depan, nama belakang, nomor telepon, email, alamat, kode pos, kota, state, atau provinsi harus diisi. Oke. Tanpa menunjukkan mana yang error. Ini contoh yang buruk, kalau yang nanti saya ceritakan. Sedangkan kalau contoh yang Anda lihat di sini, ini contoh yang baik. Karena apa? Errornya langsung ditampilkan dan ditunjukkan langsung di mana letak error-nya. Oke. Ini contoh yang lain adalah page not phone. Anda seringkali menjumpai halaman page not phone, ya. Page not phone yang baik adalah, Jangan hanya menampilkan, Oops, sorry, halaman yang Anda cari tidak ditemukan. Anda bisa kasih suggestion yang lain. Misalkan kembali ke homepage. Atau Anda kasih tombol-tombol lain, ya. Atau sejenis ini, misalkan saya cari barang di online shop, ya, e-commerce. Tapi barangnya tidak ditemukan. Biasanya tulisannya apa? Sorry, no search found, ya. No result, ya. Sorry, no result. Dan mungkin di bawahnya Anda bisa kasih suggestions. Beberapa item-item yang lain, yang populer, gitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Write error message constructively, avoiding offered or implied criticism of your ear. Jangan mengkritik user. Jangan bilang bahwa error ini karakteriasi user. Ya, itu tidak baik. Nah, the clipboard information can be paste into pain. Try pasting the information into... Ini contoh yang buruk, teman-teman, ya. Contoh yang buruk bukan contoh yang baik, ya. Jadi, nggak jelas. Oke. Kemudian, suggest solution. Jadi, tidak hanya menampilkan error message, tetapi Anda tampilkan solusinya, oke. Contoh, kalau misalkan saya login sebuah website, ternyata password-nya salah. Ada tulisannya begini. Incorrect password. Check to see if your caps lock is on. Oh, ya. Ternyata caps lock-nya nyala. Jadi, dikasih suggestion. Mungkin caps lock-nya nyala, nih. Mau cek dulu, gitu ya. Make error message consistent in look and behavior. Warna merah untuk message dialog box, misalkan, selalu consistent dengan warna itu. Dan kata-kata yang dibakai, ya, harus sama konsistennya. Oke. Make error message visible and highly noticeable, ya. Jadi, seperti yang contoh ini, ini highly noticeable, ya. Jadi, sangat jelas kelihatan mana yang error, ya. Seperti yang dimaksud. Oke. Anda bisa kasih pop-up dialog untuk memberikan suggestion, menjelaskan error-nya di mana. Oke. Contoh dialog yang lain yang menggunakan jargon-jargon yang sebaiknya dihindari adalah seperti ini dan dua tombol yang ambigu. Proceeding with the operation delete will erase the contents of your hard drive. What do you wish to do? Proceed or delete? Ambigu. Apakah proceed akan mendelete? Apakah mendelete juga akan mendelete? Ini kayak sesuatu, dua benda yang kalau diklik sama action-nya. Oke. Yang terakhir dari ten heuristic evaluation Jacob Nielsen adalah provide help. Oke. Aplikasi Anda yang membuat, kalau memang aplikasinya cukup kompleks, Anda bisa beli yang namanya dokumentasi atau help. Entah online atau di dalam aplikasi atau di dalam program Anda, ya. Yang pasti tidak ada orang yang suka baca dokumentasi. Itu jelas, ya. Untuk dokumentasi harus dibuat dengan baik. Oke. Untuk dokumentasi harus easy to search, mudah dicari, fokus pada tugas-tugas user dan ada step-step yang jelas untuk melakukan atau menyelesaikan tugas tersebut. Dan jangan terlalu besar. Dan jangan terlalu besar. Terlalu besar ininya. Oke. Jadi, misalkan kalau saya ketik how to, nanti muncul macam-macam seperti ini. How to initiate a chat. How do I return my chat. How long does it, bla bla bla. Jadi, fokus pada user task-nya. Jadi, ini user-user task-nya. Cara belanja gimana, cara ngechat sama kamu gimana, cara memilih design gimana, cara mengganti alamat pengiriman gimana. Jadi, how to, begitu saya ketik, muncul suggestion-nya. Ini bagus sekali. Oke. Tentu yang baik. Good example yang lain adalah link help system yang biasanya ada di form. Anda bisa klik untuk lari ke dokumentasi yang depan. Help icon with tooltip. Kemudian, ada instruction text seperti ini. Cuman, ini contoh yang kurang jelas warnanya atau kurang stand out. Kemudian, hint text. Hint text itu pop-up yang otomatis muncul untuk mencegah error user dengan pemberadikan inputan. Description text. Tooltip juga, semacam tooltip. Untuk menjelaskan apa yang harus dikerjakan atau diisi di help tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah 10 heuristic evaluations dari Jacob Nielsen. Nah, tugas Anda di dalam projek Anda adalah dari mock-up yang Anda buat, high fidelity prototype yang Anda buat, Anda evaluasi dari 10 aspek ini. Mulai dari visibilis status sampai yang ke-10. Jadi, ini saya tampilkan dulu yang awal banget tadi ya. Jadi, ini ya. Nah, Anda evaluasi prototype high fidelity Anda di masing-masing aspek ini. Tuliskan di dalam laporan Anda, oke. Visibilisasi statusnya bagaimana. Match between system and world, apakah demikian, ya. Apakah user punya kontrol dan kebebasan dengan aplikasi Anda. Konsistensinya ada nggak? Terjaga nggak? Buktikan. Halaman A, B, C, D, E. Error prevention. Adakah mekanisme menjaga agar tidak jadi error? Recognition rather than recall. Apakah button label-nya jelas, ya, daripada orang harus mengingat-ingat, atau icon yang Anda punya itu cukup jelas dikenali daripada diingat kembali. Flexibility and efficient. Apakah ada suatu cara bagi expert user untuk mempercepat kinerja dengan aplikasi Anda. Apakah desain aplikasi Anda estetik dan minimalis, ya, mengedepankan konten daripada dekorasi. Oke, dan adakah suatu cara di mana user bisa recover dari error, ya. Jadi, mencegah user error, sekaligus apabila terjadi error, bagaimana cara mengandunya. Atau memberi suggestion kepada user untuk memperbaiki apa yang tindakan yang dilakukan. Oke, terakhir adalah apakah ada help and documentation. Apakah di semua bagian aplikasi menyajikan help yang jelas, instruksi yang jelas dalam bentuk pop-up, tool, offer, dan seterusnya. Nah, atau kalau aplikasi Anda mungkin punya onboarding, ya, yang menjelaskan tutorial singkat tentang aplikasi Anda di awal. Oke, jadi teman-teman, ini adalah 10 heuristic evaluations dari Nielsen's yang Anda lakukan adalah tadi, silakan dievaluasi mockupnya. Nah, nanti saya di awal katakan ada di sini, ya, heuristic evaluations, itu, ini adalah yang paling general. Artinya, ini bisa diterapkan di berbagai macam platform, entah smartwatch, smartphone, desktop, terserah, ya. Nah, ada tambahan, ya, ada tambahan heuristic evaluations yang terkait suatu platform tertentu. Oke, mari kita lihat contohnya. Oke, seperti ini, ya. Jadi, di website-nya Nielsen Norman, ya, contoh 10 usability heuristic yang diaplikasikan di video game. Nah, di sini contoh heuristic evaluations khusus untuk video game. Ada lagi yang lain untuk mobile apps. Ada yang untuk virtual reality. Jadi, Anda bisa cari di internet guideline-guideline usability heuristic evaluations untuk platform-platform Anda. Misalkan ada yang untuk social media, ada yang untuk messenger, app, dan seterusnya. Anda cari sendiri di internet. Ya, saya kasih contoh yang applied video game, visibility of system status. Jadi, ini ngomong bahwa kita harus konsisten, harus menunjukkan sistem status dari game tersebut. Ini Legend of Zelda, ya. Ada minimap, ada health bar, dan seterusnya. Match between system and wheelboard. Jadi, ini terminologi yang dipakai sama dengan di dunia nyata, seperti yang Anda lihat. Kemudian, ini juga sama, Apex. Ya, komplainnya di Apex menggunakan nama tembak yang tidak sama dengan reward. Dispractice, increase cognitive load. Jadi, orang harus belajar lagi. User control and freedom. Ya, dia bisa undo. Maksudnya, seperti itu. Consistency and standard. Ya, konsistensi lompatnya, ini ya, kontrolnya dalam hal kontrol. Oke. Error prevention. Seperti ini. Recognition rather than recall. Ya. Konteksual game control are displayed directly on screen. Jadi, waktu di game Red Dead Redemption 2, Kalau Anda deketin kuda, ini saya rasa juga ada di beberapa game, ya. Tidak cuma Red Dead Redemption, ada contextual hub-nya di sini. Jadi, kalau kita lupa naik kuda, itu LB, ya. LB. Jadi, nanti kelamaan kita hafal sendiri. Cuma, di awal selalu kita kasih label, 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 terus, ya. Supaya orang semakin record. Flexibility and efficiency to use. CSGO punya hotkey. Ini saya katakan shortcut, ya. Kalau main CSGO, Anda harus jago shortcut. Supaya Anda bisa lebih cepat dari yang lain. Aesthetic and minimalist design. Semua yang Anda lihat ini penting. Minimap. Posisi saya. Ini coin, ya. Ini berapa lab. Dan ini, apa namanya? Power up. Apa yang aktif, ya. Jadi, semua yang Anda lihat di layarnya ini penting. Semua UI yang Anda lihat di layarnya penting. Help user recognize the access and recover from error. Ini, The subway server mobile game provide an informative error message when a user try to engage in action that could not be complete. Kekurangan kunci, ya. Kekurangan kunci. Ada, Ya, ada solusinya, ya. Solusinya adalah berbayar atau nonton video ads, ya. Help and documentation, ya. Help and documentation, ya. Ini Anda harus play handiri, ya. Play help-nya untuk tahu modelnya bagaimana. Oh, ya. Ini help-nya PUBG, ya. Tapi, sekali lagi, enggak ada orang yang suka lihat help, connection, documentation, ya. Terima kasih. selamat menikmati